Kalau dibilang kronologisnya, kronologisnya nggak bisa di jelasin juga sebetulnya sama. Nah, nanti juga tiba-tiba gitu. Jadi, dia udah mulai nyesek tuh dari pagi, tuh parah banget. Ya, rambahannya, yaitu pas jam 8 kurang itu udah. Nah, di saat sakit juga, kalau Rung Ibu suka ingin cerita apa gitu, sakit dimana? Iya, itu suka cerita begini, tadi di jitin, segala macem. Itu sakitnya udah dibilang-ulangin semuanya. Dia kan ada, ada tiga nih penyakitnya. Jadi, ada diabetes, gula, eh diabetes, lambung, sama asma gitu. Jadi, 4 hari terakhir tuh kayaknya tiga penyakit itu tuh kangur semuanya. Jadi, makanya badannya habis, kayak gitu, panas, nggak diguga-duga, udah itu remes gitu ya. Selama 4 hari terakhir gitu. Di bawa ke rumah sakit dari kamar? Di bawa ke rumah sakit terakhir itu tanggal 8 Mei. Jadi, dia udah nggak mau di bawa ke rumah sakit lagi, takut sama dokter soalnya dia. Tapi selama itu rutin buat cengok berarti nggak ya? Cuma di rumah? Cuma di rumah, iya. Kalau misalnya sakit, itu apa obat apa? Apotika atau dipilih uang? Kalau aku pakai obat, obat-obat biasa gitu, obat yang biasa dia minum. Ya itu obat, aku dari akutik-akutik gitu aja. Dari akutik pun yang dia jurit juga. Biasanya minum apa ya, ya itu terusin aja pok, dia gitu doang biasanya. Sebelumnya kamu memiliki firasat nggak sih? Kalau firasat ya selama 4 hari terakhir ini ya. Dan soalnya, dia kan kalau misalnya kemarin tuh apalagi itu lah. Kemarin, jam 2 pagi tuh dia minta, jam 1 ke 2 tuh dia minta buang air kecil. Dan kalau buang air kecil, kemana pun ya diangkat bajunya gitu kan. Jadi, pas diangkat bajunya tuh saya lihat dari kejauhan pun badannya udah buruk, udah tinggal. Israel udah tinggal tulang doang gitu. Kalaupun di cintong, itu beratnya sekitar 20-25an. Saya lihat dari kondisi tubuhnya aja udah mulai berat badan segini bisa melawan penyakit dan segitu kerasnya. Cuma, saya stay positif aja. Dia pas mau tidur, saya bilang, bu, badan ibu udah kurus kayak gini. Ibu minum vitamin ya. Dia minum vitamin, hidungnya udah mulai lancar. Sampai akhirnya kemarin tuh jam setengah sebelasan tuh dia pingsan. Lagi tidur dia pingsan. Udah diusahain, akhirnya alhamdulillah setengah 12 udah sadar lagi setengah 12. Nah, terus udah setengah 12 tuh udah tidur abis pingsan itu tidur, sadar kan tidur lagi. Nah, itu badannya tuh panas abis dohor. Abis dohor tuh panas. Terus kita kasih obat penurunan panas yang biasa dia minum. Alhamdulillah turun. Cuma kesedak dulu dia. Sempat kesedak. Terus kita minumin air, pakai sendok, pelan-pelan. Alhamdulillah udah enggak. Udah enggak kesedak lagi. Udah sempat tidur lamaan. Pas abis asar tuh dia tiba-tiba nyesek lagi gitu. Nyesek lagi. Kita kasih minum air lagi. Pelan-pelan. Alhamdulillah baik lagi gitu. Udah pentingan lagi. Nah, puncaknya tuh pas agrib dia kesedak. Sekai gitu. Nyesek gitu. Sampai gelagotkan. Tapi dikasih minum segala macem tuh gak ada reaksi apa-apa. Tetap aja kesedak. Sampai akhirnya dia berhenti sendiri. Ada keluhan gak sih? Pas selama sakit dia ngeluhin apa gitu? Yaitu keluhannya biasanya kan kalau bejah lagu ulang mungkin dia rasain tuh pakinya rada kayak kesemutan gitu. Jadi dia minta dia tiba-tiba sedikit-diba doang sih. Tapi ibu pantang gak makan ya? Apa segala macemnya? Mantang dia. Cuma mantangnya gak terlalu rutin kayak orang-orang yang biasa. Soalnya dia katanya ibu udah dibilangin ibu harus mantang ini, mantang ini. Nah terus ibu makan apaan dan kadang-kadang suka bingung makan. Nah kadang-kadang kan yang dikantang tuh justru makanan kesukaannya dia kan. Kayak apa tuh? Ya kan dia juga ada asemuratnya. Kan gak boleh makan yang sayur-sayuran hijau kebanyakan juga. Nah itu dia bingung kadang-kadang itu juga. Terus nasi kan dia kan sumber karbonya kan dari nasi dia juga. Kan dia punya diabetes jadi dia bingung juga nanti makannya apa gitu. Kenangan kamu sendiri sama ibu seperti apa sih? Kenangan sama ibu ya banyak ya. Terutama dia tuh galak tapi lucu gitu. Maksudnya absurd gitu orang yang gak ketebak. Jadi misalnya kita lagi di dapur gitu lagi mau masak segala macam. Terus tiba-tiba ibu datang gitu. Saya udah laporan ke ADC. Tidak, ibu datang tuh. Yang bener lu masaknya. Nanti misalah diomelin. Eh tau-tau pas dia datang. Ayo padang ngapain. Gak ngelamat masak doang. Eh sini-sini ibu bantu. Jadi dia tuh orangnya gak ketebak gitu. Padah-kadang dia tonto bercanda. Padah-kadang tonto dia ngomel gitu. Tergantung suasana hatinya aja. Itu yang bikin tangan sih. Pesan apa ya masalah lalu lama? Kalau mesen ke saya sih. Alhamdulillah udah ngikutin beberapa jejaknya dia ya. Kata dia kalau misalnya seni belajarnya jangan cuma satu. Harus bisa semuanya. Itu karena namanya sediman sejati. Berarti ya gitu. Terus kalau ke depannya juga konsisten. Orangnya harus. Sama-sama ya kalian harus konsisten sama apa yang kalian kerjakan. Tapi jangan lupa tanggung jawabnya juga. Kok berarti ya pentingin tanggung jawab yang besar gitu lah. Ya pada seluruh pemirsa. Mohon maaf jika ibu saya ada kesalahan. Baiknya bisa aja. Baiknya bisa aja. Bukun ibu saya semenjak. Ini kami sekena pelaga. Hanya mengharapkan bahwa dari kalian. Agar ibu saya bisa ditempatkan di sisinya Allah. Di tempat yang terbaik. Di surganya Allah. Tidak. 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 Tidak.